Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Tuflo Channel Kali ini kita akan membahas tentang render preview di filmurah 9 ya Dimana tombol render preview tersebut tidak aktif Bagaimana cara mengaktifkannya? Simak terus video ini sampai selesai Jangan di skip dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen Langsung saja kita simak videonya setelah yang satu ini Baiklah langsung saja kita ke tutorialnya Kalian tidak perlu khawatir jika menemui permasalahan ini ya Permasalahan render, tombol render yang tidak aktif ini ya Jadi pertama-tama silahkan kalian Silahkan kalian buka aplikasi filmura kalian ya Sebelumnya mohon maaf karena saya menghadap ke sini ya Karena laptopnya ada di sini Jadi saya kameranya ada di samping ya Jadi saya menghadap ke sini ya Silahkan buka filmura kalian Biasanya permasalahan ini di Ini kalian klik new project dulu ya Biasanya permasalahan seperti ini terjadi pada aplikasi filmura yang Bajakan ya Oke Langsung kita lanjut dulu Ini kalian bisa lihat Bisa kalian lihat di tombol render preview ini Posisinya tidak aktif ya Lalu kita coba Masukkan dulu file Atau video project Kalian Nah kita pilih aja yang pendek dulu Nah ini Sudah Langsung kita masukkan ke timeline ya Masukkan ke timeline Ini kita pilih ini Ya yang ini saja Nah Pada step ini sampai dengan step ini kalian bisa lihat Tombol render preview di sini Posisinya tidak aktif Dalam kondisi normal Dalam kondisi normal Seharusnya tombol preview ini Kalau kita sudah memasukkan Video Ke dalam timeline Itu seharusnya Langsung posisi aktif ya Di posisi aktif itu Warnanya itu putih ya Ini abu-abu Jadi tidak aktif Ini yang menjadi permasalahan ya Biasanya ya Nah sekarang bagaimana tulisnya Pertama kita keluar dulu dari sini ya Kita keluar dulu Lalu Setelah itu Setelah itu Kalian Bisa masuk Ke Ke setting Ke menu setting ya Setelah kalian masuk ke menu setting Di start setting Lalu kalian ketik saja Window Security setting Nih Kalian pilih ini ya Tunggu Lalu disini kalian pilih Virus And treatment protection Jadi pada intinya Antivirus kalian Harus kalian off kan Atau kalian matikan ya Ini real time protectionnya Saya matikan ya Lalu masuk ke firewall And network Protection Ini ya Firewall juga harus dimatikan Kalian bisa Klik ini Tiga ini salah satu Klik Lalu Matikan Windows Defender Firewall Sudah Ini adalah Antivirus Bawaan Windows 10 ya Lalu sudah Tinggal keluar Lalu kita masuk Ke Windows Ke Filmora ya Wondershare Filmora 9 ya Kita masuk ke sini Kalau kita pilih New Project Seperti biasa Nah ini Tombol Render previewnya Masih Belum aktif ya Bisa kalian Lihat disini Tombolnya Render preview Belum aktif Ya kita lanjut Kita import dulu Filenya ya File video Yang akan kita Proses Setelah ini Kita drag and drop Di timeline Seperti biasa Nah Kalian bisa Lihat sekarang Tombol preview Render preview Menjadi putih Yang artinya Itu sudah Aktif Dan kalian Bisa lihat disini Juga Di atas Video Di timeline Ini ada Garis merah ya Artinya itu Membutuhkan render Dan ini kita coba Rendernya Sudah berjalan ya Rendernya Sudah berjalan Mudah bukan? Nah Begitu Cukup sederhana Simple Lepas dan mudah Jadi kalian Hanya cukup Mematikan Antivirusnya ya Karena Mungkin Aplikasi Aplikasi yang Kalian miliki Itu adalah Aplikasi Bajakan ya Sehingga Antivirus Di Windows 10 Itu menolak Render tersebut Ya Jadi Menjadi Tidak aktif Ya Dianggap Virus Mungkin Begitu ya Baik Sangat mudah Intinya Kalian jangan Usah panik Sekarang sudah Ada solusi Matikan Tombol Antivirus Kalian Jangan Di Aktifkan Begitulah Tutorial Saya Kali ini Semoga Bermanfaat Bagi kalian Jika Bermanfaat Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Dan komen Di bawah Terima kasih Atas perhatian Kalian Dan terima kasih Sudah mampir Di channel ini Simak video kami Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih